Intro Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang Yang terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 Dalam kisah ini diceritakan Bagaimana banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus Mereka begitu takjub akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Sehingga tanpa sadar mereka seharian mengikuti Tuhan Yesus Dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka semua Maka ia berkata kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yang menarik adalah bahwa ini inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri Para muridnya sendiri bahkan tidak berpikir untuk memberi makan kepada sekian banyak orang Dalam Injil Lukas bahkan dikatakan Bagaimana mereka menyuruh supaya orang-orang ini pergi saja Supaya mereka bisa mencari makan sendiri Tetapi dengan tegas Tuhan Yesus berkata Kamu harus memberi mereka makan Inilah belas kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan kepada orang-orang yang mengikutinya Tuhan Yesus ingin agar para muridnya juga menaruh belas kasihan Bukan hanya memperhatikan hal-hal rohani Tetapi juga kebutuhan jasmani mereka yang harus ditanggapi oleh para muridnya Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Gereja juga memiliki tanggung jawab sosial Gereja diminta juga untuk PK melihat apa yang menjadi kebutuhan umatnya saat ini Selain kebutuhan rohani Juga ada banyak kebutuhan jasmani yang harus ditanggapi oleh gereja Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini Sungguh-sungguh memberikan pesan kepada kita Supaya kita juga memperhatikan kebutuhan jasmani yang mereka perlukan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Gereja seringkali ragu-ragu, takut, khawatir untuk melangkah Melakukan hal-hal yang lebih besar yang diminta oleh Tuhan Yesus Dalam kisah ini kita bisa belajar Bagaimana para murid ragu-ragu akan kemampuan yang mereka miliki Melihat begitu banyak orang Bagaimana mereka bisa memberi makan sekian banyak orang Uang sebanyak 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi mereka makan Dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk memberi sekian banyak orang makanan Yang ada pada mereka hanyalah lima roti dan dua ekor ikan Apa artinya lima roti dan dua ekor ikan dibandingkan sekian ribu orang yang harus mereka beri makan Para murid mengalami keraguan-keraguan akan kemampuan yang mereka miliki Sementara sepertinya tuntutan dari Tuhan Yesus begitu besar Kamu harus memberi mereka makan Nah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Disinilah kita bisa belajar dari kisah para murid ini Bagaimana mereka didorong oleh Tuhan Yesus Untuk berani memberikan apa yang mereka miliki Apa yang mereka punyai mereka berikan untuk kebahagiaan orang lain Memang dalam kisah ini seringkali masih diperdebatkan Apakah memang Tuhan Yesus sungguh-sungguh melakukan mujizat Mempergandakan lima roti dan dua ekor ikan Sehingga cukup untuk memberi makan lima ribu orang Ataukah karena ada seorang anak kecil yang memberikan lima roti dan dua ekor ikan itu Lalu orang-orang lain satu persatu Mulai mengeluarkan bekal makanannya itu Sehingga kemudian dimakan bersama cukup untuk mereka semua makan sampai kenyang Tetapi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Terlepas dari perdebatan itu Dari perikob ini kita bisa belajar dua hal Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh berbelas kasih Kepada umat manusia Belas kasihnya bukan hanya ditampakkan dengan menyembuhkan orang yang sakit Orang yang kerasukan setan dan sebagainya Tetapi Tuhan Yesus juga berbelas kasih terhadap kebutuhan mereka akan makanan Inilah panggilan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk para muridnya Untuk gereja dan juga untuk kita semua Bagaimana gereja juga diajak untuk peka dan peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan Terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita Tuhan Yesus mengendaki agar gereja juga menanggapinya Kamu harus memberi mereka makan Itulah yang diajak oleh Tuhan Yesus kepada kita semua Memang seringkali kita ragu akan apa yang kita miliki Kita merasa tidak memiliki kekuatan apa-apa Tidak memiliki apa-apa Tetapi melalui kisah ini Lima roti dan dua ekor ikan cukup untuk memberi makan lima ribu orang Maka disinilah dituntut kemauan dan juga keberanian dari diri kita Untuk memberikan apa yang kita miliki Tuhan tidak menuntut banyak Apa yang saya miliki Apa yang Anda miliki Mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan Dan juga untuk kesejahteraan orang banyak Tuhan memberkati kita Terima kasih Terima kasih